Yang ada, saya rumahnya dekat beting, yang saya tahu stigma beting itu di mata masyarakat itu negatif. Padahal kita udah berbuat, kok dianggap orang itu kita riak gitu kan. Di media kita heboh, kok kelihatannya begini. Kita dibilang riak lah, terus kita kadang dibilang ngambil keuntungan pribadi. Nah, saya pribadi kalau orang ngomongkan saya, saya tak peduli. Ngomong dari depan, dari depan, saya tak peduli. Tapi kalau udah ngomongkan lembaga, misalnya nih waktu itu pernah kayak salah paham antara lembaga yang ada salah satu lembaga di kampung beting dengan beting pintar gitu. Ada kesalahpahaman. Enak lah kok nyaman lah kok ayun, banyak dapet duit gitu. Ah, nyaman saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Hari ini kita sudah ada bersama Kak Ainun nih, seorang wanita tangguh, seorang pendiri, founder dari komunitas Beting Pintar ya, Kak ya? Betul. Ini Kak, kemarin nih saya kebetulan udah mulik-mulik sedikit. Bahwasannya Kak Ainun nih ternyata sudah pernah dijadikan film ya, Kak ya? Tentang beting pintar ini. Kan gak semua orang tahu beting pintar itu apa? Mungkin Kakak bisa spill-spill gitu gak? Apa sih beting pintar itu? Ya, beting pintar itu satu komunitas. Jadi komunitas beting pintar yang berdiri supaya anak-anak beting pintar ini aura positifnya lebih lagi. Ya, kayak gitu. Jadi beting pintar itu komunitas yang best-best aja, yang pasti ke arah positif. Ada yang ngaji dan belajar. Pendidikan lah. Oh, jadi beting pintar itu bukan cuma ilmu pengetahuan umum yang diajarin, tapi juga ngajinya juga. Ya, betul. Gini Kak, satu hal menarik yang saya lihat ketika saya nonton film kakak, kenapa sih Kak harus beting gitu? Ada alasan khusus gak? Kenapa beting dipilih seperti itu? Ya, yang pertama karena rumah saya tak jauh dari beting. Betul. Jadi kan kalau mau berbuat tuh kan harus yang dekat-dekat dulu kan? Jadi kita ya ada yang di depan mata, kenapa mesti jauh-jauh? Jadi yang ada, rumahnya dekat beting, yang saya tahu stigma beting itu di mata masyarakat itu negatif. Jadi nih, kita datang komunitas beting pintar hadir melihatkan sisi positif dari kampung beting itu sendiri. Makanya kita pilih kampung beting. Masya Allah gitu ya, Kak. Kalau boleh tahu, udah berapa lama Kak beting pintar ini didirikan? Sya Allah April ini 6 tahun. Udah lama berarti ya Kak ya? Baru 6 tahun. Baru, baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Gini Kak, dari awal berdirinya beting pintar sampai sekarang, apakah ada, kan pastinya gak semua hal tuh indah berjalan mulus gitu kan? Kayak jalan tol gitu Kak ya? Pastilah ada masa-masa dimana mungkin bisa kita bilang titik terendah dari Kak Ainonya. Itu, kalau misalnya ada boleh kali Kak di spill, biar buat motivasi kawan-kawan di rumah. Iya. Jadi, beting pintar itu mungkin gak mulus betul, tapi saya juga menganggap terlalu sedih sampai ke titik terendah, gak juga biasa saja gitu. Jadi, kita untuk beting pintar ini banyak sih yang mendukung, tapi pasti ada juga tantangan-tantangan yang namanya, jangan bukan beting pintar, kita berumah tangga aja ada tantangannya gitu kan? Nah, jadi pernah ada hal-hal yang kok kayaknya kayak gini gitu, padahal kita udah berbuat kok dianggap orang tuh kita riak gitu kan? Di media kita heboh kok keliatannya begini, kita dibilang riak lah, terus kita kadang dibilang ngambil keuntungan pribadi. Nah, kayak gitu, kayak saya misalnya, enak lah kok nyaman lah kok Ainun banyak dapet duit gitu, ah ah nyaman saya bilang, saya gitu kan enggak gitu, padahal dia gak tau apa yang dapetkan, gak ada uangnya gitu lah, gak ada duitnya. Terus, yang saya paling ingat ya, kita itu pernah salah paham, bukan perorangan, saya pribadi kalau orang ngomongkan saya, saya tak peduli. Mau ngomong dari depan, dari belakang saya tak peduli, tapi kalau udah ngomongkan lembaga, nah misalnya nih waktu itu pernah kayak salah paham antara lembaga yang ada salah satu lembaga di kampung beting dengan beting pintar gitu, ada kesalahpahaman. Itu pun bukan dari, langsung dari ke saya, dari ke orang yang menganggap kalau beting pintar nih masalah uang lah ya, bla 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 bla, saya tuh sampe kok gini ya, padahal kita nih gak dapet apa-apa, gak dapet duit dari sini. Tapi kok orang nganggap gini, jadi saya dan kawan-kawan beting pintar klarifikasi langsung sama lembaga itu, nih udah clear, terserah mau percaya atau enggak, saya udah, saya kasih bukti-buktinya kayak gini yang diomongkan itu enggak benar, udah selesai, terserah mau percaya atau enggak. Ya pernah sih kayak gitu, sampe sedih-sedih, cuman saya gak bisa ceritakan apa hal itu, yang pasti itu membuat sampai ke fitnah, makanya saya harus klarifikasi, kalau fitnah untuk diri saya pribadi saya tak peduli. Tapi karena itu udah mencangkup lembaga, dan itu saya bertanggung jawab disitu, makanya malam-malam waktu itu saya ingat sekali, malam-malam kami rame-rame itu, enggak rame sih, pengurus lah gitu, datang duduk sama-sama sama yang lembaga satu itu. Salah paham itu, iya salah paham kita, kita luruskan benang yang kusut itulah, alhamdulillah sekarang hubungannya baik, sampai sekarang, itu kalau boleh tahu konflik itu terjadi tuh awal-awal ketika beting pintar itu mulai naik daun, atau emang udah dari awal beting pintar di luar, ya? Kayaknya saya lupa sih, mungkin kayak dari awal-awal gitu lah ya, awal-awal yang lagi semangat-semangatnya, saya baru nikah gitu waktu itu, but anget-anget, lagi anget-angetnya beting pintar lah waktu itu, karena ada program beting pintar itu, waktu itu beasiswa beting pintar, lagi garap kegiatan itu yang lagi ada konflik, sampai kayak gitu. Tapi itu, alhamdulillah nggak berlarut-larut sampai, tidak, nggak sampai bulan-bulan gitu ya? Tidak sih, pokoknya habis itu langsung saya, nih, malam-malam sehe-sehe kan, kita datang ramai-ramai untuk duduk, berarti kita punya etikat baik. Kami-kami yang, ada nggak di sini, kita datang nih buat sama-sama gitu, walaupun perempuan-perempuan semuanya yang datang gitu kan, dari pengurus waktu itu tuh perempuan-perempuan. Oh, gitu. Ini, Kak, ini ya, hal menarik lagi nih, saya dengar. Bahwasannya ketika terjadinya, kita ngomongnya salah paham ya lah, ya, salah paham yang berujungnya ya mungkin ke fitnah seperti itu. Apalagi waktu itu pengurusnya cewek-cewek, Kak? Ada sih cowok, tapi lebih kebanyakan cewek. Dan kawan-kawan itu apakah menanggapinya tuh sama seperti kakak yang tetap positif, yaudah kita kumpulkan buktinya, kita kasih ke beliau, kasih ke mereka supaya selesai, atau ada beberapa orang yang malah langsung, yaudah lah, daripada kayak gini, mending kita selesai ya, nggak usah ada program beasiswa penting ini ya, kayak gitu. Agak, nggak ada sih pengurus tangguh-tangguh ya, maju terus pantang-undur. Karena mungkin karena mental baja semua kali ya. Jadi mungkin sedih, ya, terpuruk, jangan ya, Kak? Sedih, nangis, air mata, udahlah, ini sudah jadi hal yang biasa, gitu. Tapi ya nggak sampai membunuh diri, kan? Kali ini bahaya, ya. Jadi, ya, kita tetap berjalan. Kalau ini, Kak, kan tadi udah dibilang bahwasannya ada beberapa orang di belakang kakak nih. Jadi kakak ini kan sebagai founder, pendiri, penggerak juga. Foundernya rame, bukan hanya saya sendiri. Oh, bukan hanya kakak ternyata. Ya, foundernya nggak hanya saya sendiri. Walaupun yang sering tampil di Betim Pintar itu saya sendiri, tapi founder bukan saya, tapi tim. Jadi Betim Pintar itu tim. Jadi, gini, Kak, kan tadi kakak udah jelaskan sedikit bahwasannya di belakang kakak nih ada orang-orang yang mendukung nih. Ya, betul, tim. Tim. Dan selama ini kan kita taunya bahwasannya kakak adalah foundernya, penggerak, dan pendirinya. Ternyata ada tim di belakang. Oh, pasti. Oh, jadi founder itu bukan kakak sendiri? Ya, foundernya bukan saya sendiri. Kita dari awal ide, ngelakukan semua, cari dengan semuanya bareng-bareng. Jadi tim. Kita nggak ada yang sendiri-sendiri. Makanya sampai hari ini, 6 tahun Betim Pintar masih berdiri karena tim. Kalau kakak sendiri, udah bubar. Karena tim masih berdiri. Karena istilahnya saling menguatkan ya kakik satu sama lain. Itu kalau boleh tahu waktu itu, yang pendirinya nih kan, yang foundernya nih, berapa orang kakak? 11 orang. 11 orang. Untuk pertama kali Betim Pintar. Pertama kali. Jadi Betim Pintar itu berdiri karena klub pengajian, grup pengajian kecil-kecilan gitu lah di kampus kan. Punya grup lagi, eh gimana nih kita buat kegiatan yuk? Gak kan gitu kan. Biasanya kan, ayo lah yuk. Saya bilang, gimana kalau kita ngajar-ngaji yuk di itu dekat rumah saya di Masjid Jami. Anak-anaknya suka main sampai jam 12 malam. Saya bilang gitu kan. Ternyata dapat ini bagus dari kakak. Ayo yuk yuk yuk. Jadi respon positif mereka yang akhirnya? Hmm terjadilah. Alhamdulillah semangat kawan-kawan sampai sekarang. Ini kak, ada satu waktu saya nonton di film kakak. Itu kan diangkat jatuh kisah nyata. Itu jadi malu ya film kakak. Bukan film saya, film Betim Pintar ya kakak. Oh iya film Betim Pintar ya. Film Betim Pintar dimana mengangkat cerita kisah nyata dari Betim Pintar itu sendiri. Ada satu scene yang menunjukkan kawan-kawan kakak atau teman-teman kakak ini menyerah dengan. Hal ini karena tidak menghasilkan atau karena stigma masyarakat yang kurang menerima adanya Betim Pintar ini. Itu benar atau gimana kakak? Betul. Jadi saya rasa kan karena kita kan teman-teman kan banyak kesibukan. Jadi tidak hanya sibuk. Ada yang sibuk kerja, sibuk kuliah dan macam-macam. Jadi tidak mungkin searah semuanya kan. Jadi ada yang mundur. Ada yang idahlah capek. Ada mesti. Tapi digantikan dengan yang lain. Yang menyerah bukan menyerah sih mungkin karena kesibukan yang lain. Karena ada kesibukan lain jadi Betim Pintar ditinggalkan. Tapi selalu ada yang gantikan. Ada regenerasi lagi. Jadi pengurus yang saat ini. Kan tadi kita sebelumnya udah ngobrol-ngobrol sikit. Bahasanya pengurus saat ini masih dengan 11 orang. Sekarang sudah tidak. Orangnya beda lagi. Tetap 11 orang tapi beda orang. Yang tetap itu cuma 2 orang. 3 orang yang membersamai Betim Pintar dari awal sampai sekarang. Yang 3 orang. Yang dari awal. Dengan total saat ini berapa pengajar? 7. 7 dan pengurus komunitasnya? Ada 11 orang total semuanya. Sedikit ya orangnya. Tapi alhamdulillah. Besar gerakannya. Amin. Masih sikit. Kecil. Ini kak. Sampai saat ini. Apa aja sih kak program-program yang sudah ada dari Betim Pintar untuk masyarakat? Karena kita sebenarnya pengen banget ya lihat stigma negatif di Kampung Betim itu pengen berbuatnya. Pengen besar buatnya. Tapi itu tidak mampu. Yang mampu digerakkan cuma anak-anak. Bukan tidak mampu. Sayangnya yang tidak mampu dan kawan-kawannya belum mampu. Jadi yang kita gerakkan anak-anak. Dan kita bergerak di bidang pendidikan. Dan kita juga bergerak di bidang pendidikan agama. Nah untuk pendidikannya itu kita ada beasiswa. Terus tidak besar sih. Kecil-kecilan ya. Tapi setidaknya membuat semangat untuk anak-anak Betim ya. Untuk terus kita juga ada. Untuk rutinnya itu ada ngaji. Setiap hari Senin dan Kamis sore. Itu rutin program tiap harinya ya? Iya. Sampai Kamis. Untuk program yang lainnya juga banyak. Tapi itu event-event ya. Untuk saat ini jumlah murid di Betim Pintar? Kurang lebih ada 70 ada. 40 sampai 70 ada. 40 sampai 70 anak tiap hari yang harus diajari. Iya. 40-an yang biasa ikut rutin itu sekitar 40-50. Kalau lokasi diajarinya itu adik-adiknya diajarin di mana Pak? Di sini. Awal mulanya di teras masjid. Teras masjid jami ini. Teras masjid jami awalnya. Awal mulanya saya minta izin sama ketua masjid. Pak gimana saya punya program? Ah bagus. Ngajar ya. Tapi kami izin pakai teras masjid. Ah sila 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 katanya bilang. Udah alhamdulillah. Berapa bulan ya? Atau setahun saya lupa disuruh pakai gedung Aulah si jami. Itu di belakang. Oh jadi di belakang ini? Alhamdulillah di lantai dua. Jadi kita pakai di situ. Sekarang. Terus ini Kak. Tadi kan ada kakak singgung lagi nih. Masalah program ini. Saya dan teman-teman saya yang belum mampu untuk menjalankannya. Bahwa berarti ada pandangan-pandangan positif dari masyarakat yang ingin ikut atau ingin dapat program dari Betim Pintar ini. Yang bukan anak-anak. Seperti itu atau tidak ada sebenarnya. Sering. Jadi masyarakat itu kadang minta. Nun buatlah ini pelatihan jahit lah. Manalah. Apa daya kami? Terus minta inilah itulah. Kayaknya belum mampu gitu. Terus ini Nun banyak yang nganggur nih. Kasihlah apakah, apakah. Kan apa daya? Belum, belum. Tapi insya Allah semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekarang kalau pesan-kesan kakak nih kan dalam perjalanan yang panjang ini. Belum panjang. Oh belum. Masih kecil. Kalau 6 tahun anak-anak masih ngapa? Baru masuk sekolah. Belajar baca masih. Masuk belajar baca. Ada nggak sih kak harapan kakak untuk adik-adik kedepannya di Betim Pintar atau untuk pengajar yang akan masuk atau pengajar yang sekarang? Ada nggak harapan kakak untuk mereka? Harapannya untuk semua relawan, pengajar dimanapun berada lah ya. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun itu kecil, tapi insya Allah akan bermanfaat. Bayangkan kalau satu anak kita ajar huruf Alif saja. Atau Al-Fatihah. Dia akan pakai itu seumur hidup dia. Dan itu akan menjadi amal jariah buat kita. Dan itu akan menjadi bekal yang insya Allah akan meringankan beban kita di akhirat nanti. Karena saya sadar, saya makhluk yang banyak sekali dosa. Makanya itu yang selalu menjadi motivasi saya dan kawan-kawan untuk tetap terus berbuat. Dan jangan pedulikan omongan apapun karena semua pujian atau hinaan itu nggak ada berarti apa-apa. Insya Allah hanya Allah yang tahu niat kita atau keikhlasan kita atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Dan hanya Allah yang akan membalas. Insya Allah kita akan mulia di mata Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya, inspirasinya, kisahnya yang ternyata Beting Pintar itu nggak seenak itu. Nah, itu dia sinopsis yang sudah dijalankan oleh Kak Ainun dalam komunitas Beting Pintar. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan dapat diikuti oleh kawan-kawan. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kebaikan juga mengalir pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.